hebat nih baru goreng udah habis terus ya Bu ini berapa lama Bu kalau gorengnya ini sampai kuning aja jadi cetakannya juga unik ya Bu? iya, kalau kenak begini dicetak makanya kita cari yang agak unik gitu kalau yang unik biar orang manen gitu kan orang biasanya mencari makanan yang agak unik kalau boleh tahu ini bawa berapa sih bahannya satu hari? saya paling sehari habis 10 kilo paling tepung 10 kilo tepung? iya kalau isinya itu apa aja sih Bu? pocai, pocai, apa namanya? toko sama waktu tokingnya ada udang kering, ada udang basah oh rebon ya? iya, rebon, ada udang basah ini alatnya unik ya Bu bikin sendiri tapi oh dari Pontianak? dari sana langsung ya? iya jadi ini makanan seperti Pontianak ya Bu? iya iya namanya apa Bu? bawan Pontianak bawan Pontianak ini kasih apa ini Bu? rebon rebon ya? iya kayak udang kecil itu ya? iya yang rebon ini goyang-goyang gak bikin Bu? iya, biarin aja oh nanti naik sendiri? naik sendiri ini langsung ditiriskan ya udah makan ya Bu? iya ditiriskan saringannya unik juga nih Bu? ini saringan ini sendiri dari kipas ya? kipas kreatif juga nih Bu? iya karena kebiasaan di sana di Pontianak begini kebiasaannya iya dulu di Pontianak dulu lama Bu? kita 15 tahun lah di Pontianak oh kerja juga di sana? iya jualan ini jualan juga jualan ini juga? iya oh jualan pisang Pontianak dari Pontianak juga sebelumnya Bu? iya ibu di Pontianak kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu? Nini ibu Nining? iya kayak orang Sunda Bu? Sunda oh Sunda merantau Pontianak merantau aja ke Pontianak merantau gitu dapetlah ilmu ini ya Bu ya? iya dipati nak satunya berapa? kalau bisa 2.000? 2.000? apa lagi? udah itu aja Bu 4 aja jangan gue tinggal ini 1.000 nya udah ada iya kan ikol sayangnya banyak yang ikol memang gua kan gak pake ikol gak pake ikol ya? pake kucai ibu ya? kucai sama ketobu sama warsa ngomong gak pake kucai terus biasanya dari 10 kg itu jadi berapa piece Bu? kamu 10 kg itu bukan cuma bakwan ada pak pisang jadi jadi satu ya tempat pokongnya sehari Jadi kayak jual bakwan, tahu, pisang, sukun gitu ya? Iya, karena menu-menunya hari-hari, utama pisang sama bakwan Itu andalannya Bu ya? Iya, terus saya dikasih biar berame kan, orang biar cukup kumplit, jadi saya tambah tahu sama Tepe Oh, tepe juga ada? Iya, ada Hari ini ada Bu? Ada, tapi habis Habis? Waduh, telat kita ya Itu untuk munculnya aja tento tautu, yang dipuluhkan dibawa sama pisang aja Jadi kalau boleh tahu pisangnya pisang apa kok? Pisang kepok Oh, pisang kepok ya Sekarang harganya nggak untuk pisang kepok? 2000an? Enggak ada Satu kilo belinya? Oh, pakai tandan Oh, tandan Tandan 180 Per tandan 180 Per tandan 180 Oh, sepupur ini Berapa biji? Penang itu kan nggak itu? Oh, penang itu lah Bisa juga Bisa ya? Iya Jadi sehari satu tandan aja gitu? Iya Masya Allah Ini harus yang matang apa gimana sih Bu? Harus yang sedang Oh, yang sedang? Kalau kematangan bisa nggak? Enggak Terlalu lempek ya Terlalu lempek ya Barang sini sekatnya mutel Oh Menyesuaikan jadi ya Masang itu Karena dia Ada yang mau ada yang enggak Harus yang mutel Harus yang mutel Oh iya Kalau nyari pisang kepok sugini tuh susah nggak sih? Sudah diantar sudah di kebun Dari kebun Langsung ya? Langsung Langsung Barang selalu diantar sekolah Seluruh pisang Sembuk Dan nggak Mana-mana selalu dikasih dantai disini aja Enak gitu ya Iya Dari subuh sampai maghrib Udah tinggal disini gitu kan Enggak kemana-mana ya? Barang udah ada yang nantar sekolah Itu kalau pisang 180 ribu Lantan Itu udah jadi berapa kalau udah di sekolah? Oh nggak dihitung Nggak dihitung Nggak dihitung Pokoknya dijabungin aja lah Semua bakwan tahu tempe segitu aja Berapa tuh biasa hari? Nggak Ada 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 �ene Ada 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 kalau pisang lain kan enggak dipotong belah-belah gitu ya berarti harus pake pisang tepok ya kalau pisang lain bisa nangkap bulat aja gorengannya iya betul kalau tepungnya tadi apa terigu pakai gula enggak sih gula terus tepung beras tepung beras tepung beras pake mentega itu kunci rasnya ya bikin enak ya anili garam garam pakai gula enggak pakai gula pasir Bu ya adonannya tepung sepatu biasanya Oh jadi tepungnya itu pakai es batu gitu adonannya sepatu biar apa tuh biar garing gitu ya biar garing kalau pakai biasa nggak garing gitu ya jadi mulut gitu ya udah ada resep lagi baru gitu ya nonton di YouTube juga sih Oh jadi lihat resep yang lain juga di di YouTube ya Iya jadi harga 2000 itu satu pisang ya satu biji dan satu biji yang bikin bertahan gulaan pisang ini apa yang bikin bertahan sampai sekarang ini jualan pisang ini ya karena banyak penggemargaan ya banyak penggemarga ya jadi nggak bakalan sepipok yang beli ya ada berikutnya terus ya Bu ya Alhamdulillah dan sekarang ya dikenal dari gereja-gereja dari sini depan pada pesan buat acara Oh suka ada yang pesen juga berarti diantar Ibu dari sini diambil pada ambil sendiri kalau ada acara boleh pesen di sini Bu ya harga sama 2000 pesen dikit banyak banyak sama kalau ada pesanan itu habis satu hari berapa biji ya kalau ada pesenannya lebih lah hukumnya pun lebih karena kalau menikari dulu banyak orang acara dari orang kita dari orang gereja ya sekitar 400-500 gitu ya 900-400 sampai 500-500 kadang lebih beli pisang aja sampai 700 berarti pisang harganya terlalu naik gitu kan iya bukan terlalu naik dengan mengirim tandanannya kalau 10 tandan karena nggak mau 7.5 setengah kan gimana sih ke tiap hari kalau ngambilin 10 tandan kalau ada barang saya ambil semua gitu karena kalau tiap hari kan kita ditanggap di pasar jadi sekali ngirim banyak gitu ya kalau pisangnya udah susah di sini agak susah jadi kalau ada saya ambil semua pisangnya kalau ngoreng pisangnya sendiri itu kamu berapa lama sih Bu waktunya? itu goreng pisang jadi 5 menit ya? iya kan ini sampai penuh ya dari paling minat ini dari keseluruhan ini paling diminati yang mana nih Bu? apanya? paling diminati yang mana? ini semua makanan semuanya? laris? laris semua itu yang ditanggapkan itu pisang memang pisang ya? pisang senang bawang banyak peminatnya pisang ya? peminatnya banyak pisang senang bawang itu pingatnya banyak karena kalau tahu tepe di sini juga banyak banyak cuman nggak sebanyak pisang ya? cuman yang banyak diminati ini paling pisang senang bawang di sini itu maksudnya biar panas terus biar panas terus ya untuk nyiriskan aja lah ini ya kan? hmm kalau penuh maksudnya kalau nggak penuh-penuh ya nanti ya saling menunggu ini minyaknya boros nggak sibuk? sedang sedang ya? biasanya ganti minyak itu nunggu warnanya berubah apa? tidak tidak tiga hari sekali ya? ini 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 kalau boleh tahu lokasinya dimana nih bu? Taman Nargong Taman Nargong Taman Nargong indah ya? pas Taman Nargong indah tetap dan kosong ini buat teman-teman ada yang mau mampir ke sini boleh nih bu? kalau buka dari jam berapa bu? jam 5 jam 5? sampai jam? jam 6 sore kalau usahanya biar lancar ada tipsnya nggak sih bu? kan ini itu aja kita harus ramah harus ramah ya? harus ramah ya? dengan pelanggan kuncinya usahalah kuncinya pedagang harus amanah amanah ya? amanah ramah kita harus menyisikan juga buat anak-anak ke dakoh gitu ya? ya ya dikira kebangannya itu kunci utama jahur utama itu jangan menggunakan ibadah aja menggunakan makuasa itu yang paling penting ya? oh ya yang paling penting karena apapun ini maka lagi kita kan itu menggunakan makuasa ya kan kita takkan jadi jangan bernarap ke manusianya bu ya? iya pertama ke makuasa aja penolong kita berdoa kita biar lancar terima kasih terima kasih